Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, hari ini mbok kesiangan, nah padahal ini jatahnya harus membuat bekal anak sekolah dan sekalian stok buat anak-anak yang lagi ada di kos Udah deh, gerubuk 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 mbok membuat kacang aja deh, kacang balado plus teri, waduh hasilnya oke juga kita sharing ya biar gak melempem dan gak alot, walaupun kita masaknya buru-buru banget, selamat menikmati, eh kok selamat menikmati Yuk mari kita masak ke dapur membuat kacang teri balado, pertama ini 500 gram kacang tanah, ini sudah mbok cuci lalu ditiriskan ya biar tidak bau apok Kita goreng sampai bunyi peletak-peletak-peletak gitu dan di osrengnya tuh enteng tapi jangan gosong Nah ini bunyi letupan-letupannya sudah meredah, di osrengnya sudah enteng, kita angkat ya, tiriskan, sisihkan Kita haluskan 100 gram cabai merah dan 9 siung bawang putih, haluskan dengan minyak Sambil kita goreng 250 gram teri, terinya sudah dicuci juga dan sudah ditiriskan biar asinnya berkurang Ini teri apa, lupa namanya, bukan teri medan ya, ini teri apa ya lupa, ada yang tahu? Teri tanah apa-apa, aduh kok lupa ya Kita goreng sreng-sreng-sreng sampai mateng, sampai kering tapi juga jangan gosong ya, biar enak Nah ini sudah enteng, warnanya sudah kuning kecoklatan, angkat, tiriskan, sisihkan dulu Lanjut, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan minyak, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk atau 1 bungkus kecil Ini rasa sapi ya, pakai yang di warung apa nih, tadi mereknya Masako ya Kita goreng sampai unsur airnya habiskan, cabai juga mengandung air kan, bawang putih juga Ditumis seperti ini, serang-sreng, serang-sreng, kelihatan tuh kan Nanti kalau sudah mulai airnya habis, berminyak, dia akan warnanya seperti ini, berkilau Buk, tambahkan lada, biar lebih pedas karena cabainya kurang banyak sebenarnya Nah sambil diaduk-aduk terus, ya ini sabar ya, sampai benar-benar berminyak Tambahkan 1 sendok gula Jujur sih, ini buk pakai micin 1 per 8, teman-teman bisa diganti dengan 1 sendok teh gula ya Kalau yang gak suka micin Sesuaikan dengan aliran masing-masing aja Nah ini sudah mulai berminyak, terlihat ya Ini buk sambil masak menu yang lainnya Sambil masak Telur kecap Nah ini kita aduk lagi Kelihatan ya, sudah mulai ada karamelnya gitu ya Ada lengket-lengket sedikit Baru deh kita masukkan Terinya Terinya terlebih dahulu Kita aduk Lalu baru deh kita masukkan kacang Nah ini kompor masih mbok, nyalakan ya Kita goreng sambil Supaya habis semua unsur air yang ada di dalam sambalnya Kita goreng sampai semuanya tercampur rata Kita aduk-aduk terus Sampai makin enteng dan tidak menggumpal ya Sambalnya tidak menggumpal Baru kita matikan kompornya Nah ini akan terlihat ya Lihat nih Tidak menggumpal Dan juga minyaknya itu Terkumpul di bawah Itu berarti sudah benar-benar kering Jadi tipsnya Jangan menggunakan air sedikit pun ya Semua sudah digoreng kering Lalu kita campur semua bahannya di akhir ini Dengan Diosreng terus sampai kering Setelah semuanya mencar Terbalur Tidak ada sambil yang menggumpal Kita matikan kompornya Baru deh Ini kita dinginkan dulu Kalau mau disimpan di dalam wadah tertutup Nah hasilnya seperti ini Nah video ini buat upload 12 jam kemudian Dan ini masih kriuk di suhu ruang tanpa ditutup Jadi ini aman Cobain Semoga sama ya hasilnya kriuk-kriuk Walaupun kita campur dengan sambal Kuncinya itu tadi Jangan kena air sedikit pun Semua bahannya Selamat mencoba Terima kasih kerana mencoba